hai hai welcome to my tutorial Yes ketemu lagi bareng saya di jirangnya yang bakal ajak anda untuk bikin tutorial dompet coin minion ya jangan lupa subscribe atau langganan gratis di channel ini untuk selalu update tutorial tutorial terbaru dari saya nah ini dompet set yang udah jadi Hai pakai bentuknya kurang lebih seperti ini Oke saya menggunakan resleting warna hitam reset resletingnya terserah sih Anda bisa memakai warna apa biru boleh kuning boleh ya untuk warna kuning sendiri bentuknya seperti ini untuk membentuk minion panjangnya kurang panjang lebih 15 lebar 15 untuk warna birunya panjang 15 lebar 4 cm Nah untuk yang hitam lebarnya 0,7 antara 1 sampai setengah cm ya panjangnya 15 dan ukuran mata ini lebarnya rata-rata 4 cm untuk coklat biru 3 cm putih 2 sampai 2 setengah dan hitamnya antara 1 sampai 1 setengah ya Nah ini alat atau bahan yang kita pakai gunting resleting ada juga benang jarum glugan dan ball pen Oke untuk langkah pertama ada bisa memilih untuk menjahit sendiri menjahit dulu gitu ya atau anda bentuk karakter karakter dulu Oke kali ini saya mencoba untuk bikin karakter dari Minionya sendiri Oke tadi kita kasih lem untuk warna biru nah sebelum kita taruh matanya kita lem dulu flannel hitam Hai ini posisinya kurang lebihnya disini ya Hai ini posisinya kurang lebihnya disini ya Anda bisa kira-kira sendiri hai 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 Oke nanti kalau udah sedikit kering kita gunting nggak papa nah kita mulai kasih lem warna hitam kita tempel di planil putih kemudian kita tempel lagi di warna biru dan warna biru kita tempel di warna coklat ya untuk mata saya menggunakan empat warna kemudian kita kasih lem untuk flannel warna coklatnya kita tempel di sini sekarang kita lakukan hal yang sama juga untuk mata yang sebelah kanan ya Oke untuk Minion sendiri ada yang dua mata ada yang cuma satu gitu ya tapi kali ini saya pengen bikin yang dua mata walaupun enggak pakai rambut ya karena udah terlalu biasa saya biasanya menggunakan satu mata hai 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 Oke dan tadi ada yang terlupa senyumnya Oke kita belum bikin senyumnya belum bikin mulutnya hai 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 Oke kali ini saya coba yang yang biasa aja gitu ya hai 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 Oke menggunakan flannel hitam kita bentuk seperti ini kita tempel sudah jadi nah sekarang untuk translatingnya sendiri saya tidak jahit ya kalau di tutorial sebelumnya saya jahit tapi kali ini saya akan menggunakan lem lem jadi kita cukup kasih lem aja kita tempelkan ke flannel oke flannel kuning saya kasih lem terus ditembelin keresleting lakukan juga untuk lakukan juga untuk sisi satunya nah kalau sudah kita balik dan kita gunting sesuai dengan kebutuhan ya oke kalau sudah kita gunting sisanya kita masukkan tangan dan kemudian kita jahit pinggir pinggirnya kita jahit tangan ya oke dan ada sedikit kesalahan tadi nah jadi untuk pelajaran buat anda ketika anda memilih untuk membentuk karakter dulu sebelum dijahit untuk bagian pinggir ya untuk bagian pinggir jangan dikasih lem semua untuk bagian pinggir sisakan kurang lebih ya setengah senti gitu ya setengah senti jangan dikasih lem ini fungsinya biar memudahkan anda untuk menjahit nah kalau sudah kasih lem ini kain flannel biasanya sedikit mengeras jadi ketika ditusuk dengan jarum benang jarum gitu ya itu agak-agak susah bukan agak lagi memang susah gitu ya beda untuk yang di atas yang gak kena lem pastinya akan lebih mudah oke kita jahit terus selamat menikmati oke anda bisa menjahit dulu baru dikasih kita baru dibikin karakter minionnya atau kita bentuk karakter minion dulu baru kita jahit ya terserah anda anda lebih lebih suka mana duluan gitu ya oke untuk anda yang mungkin kurang begitu jelas melihat gimana cara menjahitnya yang pasti ini menggunakan tusuk feston dan anda bisa lihat di tutorial saya sebelumnya disitu saya khusus ngasih tutorial menjahit kain flanel ya dengan tusuk feston disitu lebih detail pastinya oke tinggal sedikit kita tekuk ke dalam bagian ulang sisa-sisa dari resleting bagian ujung oke mungkin untuk memudahkan kita buka dulu resletingnya sedikit terus kita tekuk bagian yang tadi keluar nah untuk bagian pinggir-pinggir ini yang mendekati resleting kita bisa jahit semaksimal mungkin berulang-ulang supaya lebih kuat ya nah hampir terjahit semuanya kalau di resleting sudah cukup kalau di resleting sudah cukup nanti kita gunting benangnya nanti kita gunting benangnya nanti kita gunting benangnya bisa dan sampai jumpa di video di next tutorial tetap bareng jirangga ya Bye